Intro Ada anak muda meninggal di belakang makom Ibrahim Dalam keadaan sujud Pakai kain ikram Salat sunat tawaf Ini kematian yang paling indah Husnul Khotimah Sedang berbudu Pakai kain ikram Habis tawaf Sujud terakhir Di belakang makom Ibrahim Dalam masjid Al-Arab Heran orang Bukan ustad Bukan ulama Anak muda Datang orang ke rumahnya Ditanya emaknya Bu Anak ibu itu Iya Ulama dia Tidak Kok bisa dapat Husnul Khotimah Aku pun tak tahu Seminggu setelah meninggal Datang janda Membawa beberapa anak Berterima kasih Rupanya anak muda ini Memberikan sepertiga gajinya Untuk anak Jangan lupa subscribe Like and share Betul janji nabi Sodakotus siri Tadefa'umi Tata su' Sedekah diam-diam Menolak Mati Su'ul Khotimah Makanya nanti Kalau ada diantara bapak Yang tiba-tiba meninggal Sudah itu datang janda Itu tanda Husnul Khotimah Tapi bukan janda dia Maksudnya Janda ini yang dulu Selalu di Santuninya Makanya balik dari sini nanti Pak Kalau sudah gajian Beli gula satu kilo Minyak satu kilo Roti Susu satu kaleng Kopi Beras sepuluh kilo Masukkan ke plastik hitam Antar Bapak yang membeli Yang mengantar ibu Yang bapak mengantar Nanti bapak mengantar Rupanya anak yatim itu cantik pula Udah berkelahi Siapa salah? Ustaz Somad Aku juga disalahkan orang Kira-kira yang saya ceramahkan ini jelas Saya heran Ada yang mengomentar di internet Katanya ceramah saya tak jelas Subahat kata dia Ustaz Subahat Subahat Tertinya tak jelas Begitu jelasnya Dalilnya Suaranya Lengkap semua Tak juga jelas Ini orang ini dua kemungkinan Yang pertama Paket tak ada Yang kedua Busu ati Ustaz Gimana caranya menangani Apabila seorang wanita Saat diajak nikah Tapi memberikan syarat dulu Seperti tamat kuliah dulu Macam tak ada perempuan lain Kau cari perempuan lain Kau buat Nanti balik dari sini Pergi ke tempat sablon Dekat Buat sablon sini Sablon baju kaos Buat besar-besar disini Hidup sudah susah Jangan bikin susah Kau kalau mau nikah sama aku Kupinang kau dengan bismillah Kalau kau tak mau Bunga bukan setangkai Kumbang bukan seekor Patah tumbuh Hilang berganti Hilang Satu tumbuh seribu Oh rempuan berserak-serak Banyak-banyak Ini banyak anak-anak muda Otaknya sempit Macam daun kelor aja Dunia-dia Anak muda ganteng Gagak perkasa Duduklah di kantin kampus Galau Sampai dingin lontong sayur Kau kenapa tak makan? Galau Pak Ustaz SMS tak dibalas La ilaha illallah Saya aja yang sudah tua Kurus Hitam Kering Tak ganteng Duduk saya di kantin sebesar Lalu lalang Sepuluh perempuan lewat Lewat aja Kadang kita ini kegeeran Orang nengok Kita sangka mau Kau mau ya? Iya Mau muntah Pak Ustaz Apakah yang menyebabkan Para ulama Tidak dapat Menyatukan pendapat Terkait perbedaan Pemahaman khilafiah Sehingga umat Islam Sedunia bercerai-berai Siapa yang bisa Menyatukan Mazhab Hanafi Maliki Hanbali Syafi'i Hanbali Ini orang Tak mengerti sejarah Kita bukan disuruh Menyatukan Memahami Perbedaan Bukan disuruh Menyatukan Siapa yang ingin Menyatukan Mazhab Sama artinya Dia menyuruh Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi'i Imam Hanbali Hidup balik Syekh Abdurrahman Sudais Imam Masjidil Aram Tidak pernah Baca Bismillah Jahar Di Makkah Selalu Bismillahnya Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahman Tapi ketika Solat dia Di Masjid Istiqlal Coba tengok Ada videonya Di Youtube Jadi Sudais Istiqlal Enter Dapat nanti Apa dia Buat di Masjid Istiqlal Allahu Akbar Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Dijaharkannya Bismillah Kenapa Karena dia Paham Perbedaan Mazhab Jadi Masalahnya Bukan kita Menyatukan Mazhab Makanya Ajarkan Di sekolah-sekolah Itu Pikih Perbandingan Mazhab Gontor Anak Bapak Ibu Yang masuk Gontor Cabang Gontor Bagus Karena Di sana Diajarkan Bidayatul Mujutahid Wa Nihayatul Muqtasid Ditulis oleh Imam Ibn Rush Fikih Empat Mazhab Makanya Di Masjid ini Nanti Buat Pembahasan Kita Malam ini Tentang Bersentuhan Laki-laki Perempuan Yang Tak Mahram Menurut Mazhab Shafi'i Batal Ulang balik Huduh Menurut Mazhab Hanafi Tak Batal Karena Yang dimaksud Bersentuhan Bukan kulit Tapi Maaf Jima Kalau Jima Baru Batal Menurut Mazhab Maliki Kalau Bersahwat Baru Batal Kalau Tak Bersahwat Maka Tak Batal NU Dengan Al-Wasliah Pakai Mazhab Shafi'i Batal Muhammadiyah Dipakainya Mazhab Maliki Kalau Bersahwat Batal Kalau Tak Bersahwat Tak Batal Tapi Saya Dalam Pengamalan Saya Pakai Mazhab Shafi'i Tapi Saya Tak Menyalahkan Mazhab Maliki Mungkinkah Abdul Somad Menyalahkan Mazhab Maliki Kalau Sampai Saya Menyalahkan Mazhab Maliki Durhaka Saya Karena Saya Belajar Ke Guru Saya Mazhab Maliki Dua Tahun 2004 Sampai 2006 Semua Guru Saya Bermazhab Maliki Di Maroko Tapi Mazhab Cimana Mazhab Maliki Tak Pakai Bismillah Tangannya Kebawah Allahu Akbar Alhamdulillah Rabbil Alamin Tapi Ketika Sheikh Muhammad Al-Ruki Penasehat Raja Maroko Diundang Ke KBRI Kedutaan Besar Republik Indonesia Dirawat Untuk Imam Tarawih Apa Yang Dia Buat Allahu Akbar Bismillahir Rahmanir Rahim Kami Heran Selesai Salat Kami Tanya Sheikh Sheikh Maliki Kenapa Tadi Tangannya Begini Dan Bismillah Jahar Senyum Dia Aku Mazhab Maliki Tapi Aku Tahu Kalian Disini Orang Indonesia Bermazhab Syafi'i Maka Aku Pakai Mazhab Syafi'i Supaya Tidak Menimbulkan Fidh Faham Apakah Ini Maunya Al-Quran Dan Rasulullah Kalau Tidak Apakah Pantas Ulama Yang Tidak Dapat Duduk Bersama Saling Bermusyar Untuk Memberi Solusi Ini Disebut Bukan Ulama Terima Kasih Pak Ustaz Tidak Kemana Ceritanya Pak Ustaz Saya Mau Tanya Apa Itu Khusuk Bagaimana Cara Khusuk Bagaimana Kita Mengetahui Bahwa Kita Sedang Dalam Keadaan Khusuk Ada Orang Berpendapat Kata Dia Kalau Dia Sudah Solat Dia Tidak Lagi Di Masjid Bumi Asri Sudah Naik Kesejidratul Muntah Aku Kalau Sudah Solat Sudah Putus Ma'rifat Sudah Sudah Ada Lagi Nampak Aku Tinggal Aku Sama Tuhan Lagi Berdoa Sekarang Kita Tengok Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Salam Waktu Itu Nabi Sakit Waktu Nabi Sakit Maka Imam Abu Bakar Mereka Pun Salat Imam Abu Bakar Tiba-tiba Nabi Datang Dari Kamarnya Mohon maaf Ini Mimbar Ini Mihrab Kamar Nabi Di Samping Mohon maaf Inilah Agak-agaknya Beginilah Tiba-tiba Datang Nabi Dari Kamarnya Makam Nabi Yang Sekarang Kamar Nabi Pas Nabi Datang Maka Makmum Memukul Makmum Memukul Tangan Mau Nabi Nabi Tahu Abu Bakar Bahwa Nabi Datang Kan Tak Mungkin Dibilang Abu Bakar Nabi Datang Apa Pelajaran Dari Bukan Dia Naik Ke Satu Muntah Sahabat Nabi Yang Disebut Dalam Quran Tetap Tidak Berpindah Tempat Sadar Dia Bahwa Ada Nabi Datang Tiba-tiba Orang Yang Baru Ikut Dua Kali Berzikir Oh Ini Ustaz Ngejek Tarekat Saya Pengamal Tarekat Naksabandi Saya Pengamal Tarekat Shabtariyah Saya Pengamal Tarekat Shaziliyah Saya Ambil Sanatnya Dari Syekh Muafak Tapi Tidak Yang Mengada Ngada Cakap Membuat Buat Kita Ini Berdasarkan Ilmu Bukan Kita Pergi Ke Alam Lain Kalau Ada Orang Ngaku Aku Tadi Sholat Entah Kemana Dia Larikan Jin Dia Tetap Sadar Di Tempat Hadis Yang Kedua Nabi Sedang Sholat Jadi Imam Tiba-tiba Nabi Membuka Slop Waktu Itu Nabi Sholat Pake Sholop Masjid Nabi Belum Ada Karpet Pasir Nabi Sholat Pake Slop Dibuka Nabi Slop Ketika Nabi Membuka Sendalnya Semua Makmum Di Belakang Menengok Membuka Sendalnya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Nabi Tengok Sendal Berserak Di Belakang Lalu Kata Nabi Kenapa Buka Slop Kalian Kata Sahabat Kami Tengok Kau Buka Slop Kami Buka Slop Kami Apa Kata Nabi Aku Buka Slop Karena Tadi Datang Jibril Mengatakan Slop Itu Adana Najis Slop Kalian Tak Menajis Kenapa Kalian Buka Apa Pelajaran Dari Sini Bahwa Sahabat Itu Tidak Kehilangan Kesadaran Dia Tetap Menengok Sendal Nabi Lepas Tiga Uktul Aswadain Fissolah Kalau Kau Sedang Sholat Bunuh Dua Yang Hitam Kau Sedang Sholat Bunuh Dua Yang Hitam Apa Yang Maksud Dua Yang Hitam Akrab Akrab Kalah Jengking Ular Artinya Apa Waktu Sholat Mata Ter Buka Coba Tutup Mata Tiba Tiba Datang Anakonda Sholat Tidak Kehilangan Kesadaran Tapi Sholat Orangnya Tetap Mengingat Allah Sudah Jelas Ini untuk Membantah Orang yang Mengatakan Bahwa Dia Khusuk Sampai Hilang Kesadaran Dia Tetap Ingat Allah Dia Tetap Fokus Di Tempat Dia Tetap Membaca Ustaz Sholat Itu Mata Terbuka Apa Tutup Mata Terbuka Tapi Kalau Tak Fokus Tak Khusuk Boleh Ditutup Tidak Tau Kawan Yang Di Depan Itu Kadang Makanya Kalau Sholat Pake Baju Yang Tak Udalah Datang Terlambat Dia Tulis Pula Di Belakang Emang Masalah Buat Allah